Ya saya kehilangan kerjaan lah, suami saya juga. Saya merasa sulit lah buat bayar rumah namanya saya di sini ngomong anak sekolah. Ya pertama-tama sih suami kena dampak PHK gitu ya. Jadinya kita biasa ada pendapatan karyawan, sekarang udah gak bisa jadi karyawan lagi. Itu kita juga namanya kita hidup satu keluarga itu lima anggota keluarga, jadinya kan kita banyak. Ya mungkin dari situ kita yang agak berat gitu. Sampai sekarang pun apa ya, pesangan belum pernah tuh belum turun, kayak jam sotek juga belum turun. Jadinya kita dampaknya di situ. Kita sekarang sih Alhamdulillah bapaknya masih kerja di Gojek sekarang gitu aja buat penghasilan-penghasilan hari-harinya. Nah bayar rumah aja saya satu juta, belum buat makan, belum buat anak, buat anak sekolah. Bahkan sempat rumah tangga saya kacau, gara-gara ekonomi. Karena saya neken suami saya teruskan buat bayar rumah gimana, sedangkan dia gak kerja. Karena dampak komplikiannya bang, kerja aja kita susah sekarang. Nah kayak tadi kita kerja lapan jam, sekarang cuma lima jam. Jadi gaji juga kepotong setengah. Pokoknya susah, jadi mau bayar kontrakan aja susah. Mau makan aja susah. Stres juga sih, suami saya juga ikut stres. Ya gara-gara. Bener-bener kita akhirnya perih. Kita perbasanya, ya udah makan ya, ya udah gitu gitu. Habis kita mau keluar dari kemana gitu, gak bisa kemana-mana. Sedangkan kita ya, yang penting kita berdoanya dikasih sehat aja gitu aja. Kita cuma makan seadanya aja, itu berapa bulan itu bener-bener kita sedih gitu ya. Biasanya, ya sembah kok. Apalagi kita kayaknya kurang rata pembagiannya yang dapat-dapat. Yang enggak, enggak gitu. Eh kemarin, kita berdoa buat sahaja sendiri. Kita ya punya aja, kita makan dari yang kita punya sendiri. Dampak pandemi yang dirasakan selama beberapa bulan terakhir ini, mengubah kehidupan banyak orang. Dirumahkan dari pekerjaan, omset yang menurun, bahkan hilang sama sekali. Namun hal yang terpenting, janganlah berhenti berharap. Belajarlah dari hari kemarin, jalani hidup ini dan letakkan harapanmu untuk hari esok. Terima kasih kepada setiap donator yang setia mendukung perjalannya program Perlui Sesama hingga masuk ke minggu yang ke-37 ini. Pada minggu ini, tim Perlui Sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 791 paket sembako, dan 51 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 11.733 paket makanan siap saji beserta sarung, losin anti nyamuk, dan masker, 27.025 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.499 kepak warga yang membutuhkan. Perlui Sesama, Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Luju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya, atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami, melalui nomor WA 0811 977 7745. Harapan itu penting, dengan harapan akan membuat hari-hari lebih mudah untuk dijalani. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan Tangan Pengharapan. Helping People Live a Better Life